Culanaga Pendekar Sakti Jilid 27. Dia tidak akan berkedip menghadapi penderitaan maupun kematian. Tapi sekarang justru rasa sakit yang dideritanya demikian dasyat, sehingga rasanya tidak tertanggung lagi, tanpa dikehendaki dia menggeliat di atas tanah pada tumpukan daun-daun kering dan mengeluh. Cuma dua kali Toat Beng Sing Chiang menggeliat dan mengeluh, karena tubuhnya kemudian dan tidak bergerak lagi, tidak terdengar pula keluhannya, karena dia pingsan tidak sadarkan diri. Burung kulik terbang di atas hutan kecil itu memperdengarkan suaranya diiringi kepak sayapnya. Selanjutnya cuma terdengar suara binatang-binatang yang jadi penghuni hutan tersebut, mengisi kesunyian di tempat itu, bergurau dengan angin. Kesepian sangat dibenci oleh B.E. Simo Liliokbilan. Sejak dia berubah menjadi iblis yang paling ditakuti orang-orang kangau, sepak terjangnya selalu menuju pada kesenangan-kesenangan yang sadis dan kejam. Dia selalu hendak mengisi waktu-waktu sepinya dengan perbuatan-perbuatan cabul, yang akhirnya pasti selesai dengan lumuran darah. Banyak pria-pria yang mati di tangan iblis ini, terutama para orang mudanya. Tak ada yang ditakuti B.E. Simo Liliokbilan, dia selalu melakukan apa yang hendak dilakukannya. Tapi sekarang, justru dia terpaksa sekali mesti tunduk pada Culi Seng, murid Teng San Sian Su. Yang membuat takut B.E. Simo Liliokbilan bukanlah Culi Seng atau ayahnya, Cubian Liat, orang kedua yang paling berkuasa di kerajaan pada saat sekarang, setelah Kaisar. Justru yang membuat B.E. Simo Liliokbilan adalah Teng San Sian Su, pendeta itu terlalu liai, terutama sekali liong bengkunnya. Dalam suatu pertempuran dua tahun yang lalu, B.E. Simo Liliokbilan pernah dirubuhkan dan hampir saja dia dihajar dengan liong bengkun si pendeta. Sebagai seorang berpengalaman dan malang melintang dalam dunia Kang Ho dengan kekejamannya, B.E. Simo Liliokbilan tahu akan kekejaman Teng San Sian Su. Juga dia tahu liong bengkun merupakan jurus pukulan yang bisa membuat orang mati dengan sangat menderita. Sebab itu, tanpa peduli lagi akan harga dirinya, dia mengakui kalah dan selanjutnya akan patuh pada setiap perintah Teng San Sian Su. Dengan pengakuannya itu, Teng San Sian Su tak mendesaknya lebih jauh dan bahkan minta agar B.E. Simo Lili mendampingi muridnya, membantu usaha muridnya. Biarpun gusar, tapi B.E. Simo Lili tak mau memperlihatkan perasaannya itu pada Teng San Sian Su, dia mematuhi perintah tersebut. Cuma di dalam hatinya dia bertekad akan melatih ilmunya lebih hebat lagi dan suatu saat kelak akan dipergunakan untuk merobohkan liong bengkunnya Teng San Sian Su. Sekarang dia tengah berada dalam perjalanan bersama dengan Teng San Sian Su maupun yang lain-lainnya, termasuk Culi Seng. Selama itu memang Teng San Sian Su telah memakainya untuk mengisi kesepian pendekta tersebut, menemaninya dengan segala kemesraan. Tapi, dia biarpun tampaknya senang bermesraan dengan pendekta ini, hatinya selalu diliputi kebencian dan mengutuk habis-habisan pada pendekta yang seorang ini, yang kepandainya memang tangguh dan berada di atas kepandainya sendiri. Sebetulnya Bu E. Sim Moli mengincar Culi Seng. Pemuda itu sudah mewarisi kepandain Teng San Sian Su, berusia muda dan tampan, juga putra dari orang yang sangat berkuasa di seluruh kerajaan setelah kaisar. Maka Culi Seng merupakan satu-satunya orang muda yang paling menarik hati Bu E. Sim Moli tapi Teng San Sian Su seringkali berpesan padanya, agar dia tidak mengganggu dari hidup muridnya, jangan coba-coba mencumbunya, karena Teng San Sian Su menghendaki Culi Seng benar-benar mewarisi seluruh kepandainya dan kelak menjadi orang tanpa tanding, satu-satunya orang yang berkepandain tertinggi. Culi Seng merupakan satu-satunya harapan Teng San Sian Su untuk memperlihatkan kepada seluruh dunia Kang Ngong bahwa muridnya bisa menjadi orang tergagah. Karena pesan Teng San Sian Su itulah Bu E. Sim Moli tak pernah berani mengganggu pemuda bangsawan tersebut. Setiap kali menemani Teng San Sian Su bermesra-mesraan Bu E. Sim Moli selalu merasa muat. Pendeta ini memang memiliki kepandain tinggi, tapi dia memiliki wajah yang memuakan, sudah tua dan juga tubuhnya yang gemuk membuat si pendeta sering kesulitan nafas di saat mereka bermesraan. Melakukan perjalanan mengawal Culi Seng yang membawa daftar nama para pendekar yang bersedia bekerja pada kerajaan sebetulnya merupakan pekerjaan yang tidak disenangi B. Sim Moli. Dia memiliki beberapa orang dayang yang siap melayaninya dengan penuh hormat dan B. Sim Moli juga selalu diperlakukan sebagai Dewi Yang Agung. Sekarang dia harus menempuh perjalanan yang melelahkan, menjemukan dan penuh kesepian. Jika biasanya dia bisa memanfaatkan para pemuda untuk mengisi kesepian hatinya, sekarang tidak. Paling tidak Teng San Sian Su saja yang menghangatkan tubuhnya dan ini menjemukan selain membosankan. Karenanya tak mengherankan selama dalam perjalanan B. Sim Moli lebih banyak termenung saja, berdiam diri, dia jadi alim sekali dan jarang bicara jika tidak perlu. Hanya sekali-sekali saja melirik kepada Chuli Seng, pemuda bangsawan yang tampan itu. Akaha, betapa mengasyikan jika dia bisa mempengaruhi Chuli Seng, selain tampan dan angkuh. Hanya adanya Teng San Sian Su membuat B. E. Sim Moli selama itu tak berani berterang memperlihatkan perasaan sukanya pada pemuda bangsawan tersebut. Dia masih bisa menahan diri. Setelah melakukan perjalanan lebih dari setengah bulan, hatinya mulai berontak karena kesepian yang sangat. Selama dalam perjalanan hatinya jadi gersang dilanda kesepian, selain pertempuran demi pertempuran dengan orang-orang yang berusaha menghadang rombongan mereka, tidak pernah ada sesuatu yang menarik hatinya. Rasanya B. E. Sim Moli sudah ingin cepat-cepat meninggalkan rombongannya tersebut, untuk bersenang-senang kembali dilayani oleh para dayangnya, pelayan-pelayannya yang cantik dan tahu akan selera dewinya ini. Malam itu, hawa udara dingin sekali. Rombongan Chuli Seng berkemah di luar pimu kampung Yuan Chi. Malam ini Teng San Sian Su tidak seperti saat-saat sebelumnya, dia lebih serius tidak banyak bicara, pendiam dan juga tak mau bertemu dengan siapapun juga. Dia berdiam di dalam kemahnya seorang diri dan tak ada yang mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pendekta yang sakti ini. Chuli Seng berada di dalam kemahnya dan tidak bisa tidur, hatinya gelisah sekali sebab dia merasakan malam ini seakan-akan ada ancaman untuk rombongannya. Perasaan hati kecilnya menyatakan kemungkinan adanya penyerbuan dari para pendekar yang hendak memperebutkan daftar nama orang-orang gagah. Karena itu biarpun malam sudah larut dan dingin Chuli Seng tetap tidak tidur, pakaiannya tetap tak dibuka, dia dalam keadaan siap untuk menghadapi segala kemungkinan, kalau ada penyerbuan dari pihak lawan. Memang selama dalam perjalanan ke kota raja, banyak kesulitan yang dialami rombongannya, sebab banyak sekali orang-orang kangau dan berbagai kalangan, yang secara berganti-gantian menyerbu rombongannya, berusaha meminta atau merampas daftar nama orang-orang gagah. Sejauh itu, dia dan gurunya maupun para pembantunya, berhasil menghalau penyerbu-penyerbu ini. Memang ada juga yang terluka, tapi tak berarti. Seperti pak motor luka pada lengannya karena dikeroyok oleh 20 orang pengeroyok waktu terjadi penyerbuan lebih dari 100 orang yang tak diketahui dari aliran atau pintu perguruan mana, karena semuanya mengenakan topeng yang terbuat dari kain hitam, menutupi seluruh wajah mereka, hanya mempunyai dua lubang untuk mati mereka. Culi Seng tidak gentar menghadapi siapapun yang menghadang rombongannya, dia yakin bisa menghadapinya, terutama sekali di samping ada para pahlawan Istana Kaisar, juga ada pembantu-pembantunya yang berkepandayan tinggi, seperti Simo, Pak Mo, Tong Mo Ken Lem Mo. Kepandayan B.E. Simo Lee juga tidak rendah. Karena itu, tak pernah Culi Seng berkuatir sebab merasa pihaknya sangat kuat, dan yang benar-benar jadi andalanya adalah Teng San Sian Su, Seng Guru yang kepandayanya hebat sekali, hampir tak ada tandingan. Memang sebelumnya Kaisar juga telah menduga bahwa pengiriman daftar nama-nama orang gagah yang bersedia bekerja pada kerajaan pasti akan mengalami kesulitan. Itulah sebabnya mengapa diperintahkan Chong Kuan Gi Lim Kun dan Chong Kuan Kim I.E.W.I.U. untuk mengawal Culi Seng. Tapi yang tidak disangka oleh Culi Seng, justru yang berusaha merampas daftar nama orang-orang gagah itu demikian banyaknya. Sebagai pemuda yang cerdik, dia berpikir sebetulnya cukup siang Kuan Giok Lin ikut dengannya ke kota raja, disana dia bisa menuliskan daftar nama-nama orang gagah itu. Sekarang siang Kuan Giok Lin ikut serta dengannya, sedangkan tentang daftar nama orang-orang gagah telah tersiar luas dalam dunia Kang O, dengan demikian jelas memancing keinginan para orang-orang gagah Kang O untuk merampas daftar itu. Hal ini pernah diberitahukan kepada Teng San Sian Su, tadinya lebih sempurna rencana mereka kalau hanya sekedar mengundang siang Kuan Giok Lin ke kota raja, disana barulah siang Kuan Giok Lin menuliskan nama orang-orang yang tersedia bekerja untuk kerajaan, sehingga tidak menimbulkan kericuhan yang demikian berbelit dan rintangan yang demikian banyak selama dalam perjalanan ke kota raja. Tetapi Teng San Sian Su tidak memperhatikan apa yang diberitahukan muridnya, dengan angkuh dia bilang, sekarang siapa yang berani mati mencoba untuk merampas daftar itu? Mereka hanya manusia-manusia tak berharga untuk dipikirkan. Siapa yang bisa merampas daftar mana itu? Kukira, tak ada seorang pun yang bisa merampas daftar itu selama aku berada di sini. Perjalanan yang dilakukan rombongan ini berlangsung penuh kewaspadaan. Dan justru malam itu setelah berkemah, waktu culi seng dan yang lainnya berada di dalam kemah masing-masing, Bue Simmoli keluar dari tendanya. Perkemahan yang didirikan oleh mereka terdiri dari tenda-tenda berukuran tak berbegitu besar, hanya bisa ditempati oleh beberapa orang saja. Bue Simmoli sendiri memperoleh kemah untuk seorang diri. Cuma Teng San Sian Su pada malam-malam sebelumnya suka datang ke tenda Bue Simmoli, atau sebaliknya Bue Simmoli juga dipanggil menemani Teng San Sian Su di tendanya. Malam ini benar-benar Bue Simmoli gelisah karena kesepian yang sangat menyiksanya. Jika sebelumnya dia masih berusaha untuk menahan diri tak melakukan sesuatu dalam kesepiannya itu, inilah disebabkan dia masih gentar untuk berurusan dengan Teng San Sian Su. Tapi sekarang setelah melakukan perjalanan berhari-hari lamanya, kesepiannya semakin bergolak. Dan dia tak tahan lagi, dia keluar dari kemahnya. Maksudnya hendak mencari sasaran untuk mengurangi kesepiannya, mencari calon korbannya. Sekarang mereka berada di luar pintu kampung Yuanqi, jarak ke dalam perkampungan tersebut tidak terlalu jauh, dan Bue Simmoli yakin bahwa di dalam perkampungan itu pasti ada satu-dua orang pemuda yang bisa menambal kesepian hatinya. Baju yang robek mudah ditambal dan dijahit, tapi hati yang kesepian sulit untuk ditambal dengan apapun, dengan gelak tawa sekalipun, bila dengan tambalan seorang pria yang menghangati tubuhnya. Hati-hati Bue Simmoli keluar dari tendanya, dia melihat ada beberapa orang Kim Iewe yang telah melakukan penjagaan, keadaan sepi sekali. Para penjaga itu pun melihat Bue Simmoli, tapi mereka mengenali iblis wanita ini, mereka hanya memberi hormat, dan menyapa dengan suara sangat menghormat. Mereka tak berani banyak-banyak bertanya, karena Bue Simmoli cuma hektometer mendengar begitu saja dan melangkah terus. Aku hendak berangin-angin dulu gumam Bue Simmoli kemudian. Sudah bulat tekat Bue Simmoli, dia akan mencari korbannya di dalam perkampungan Yuanqi. Sebetulnya dia bisa saja mengambil satu atau dua orang pengawal Kim Iewe, tapi ia khawatir nanti mereka banyak mulut sehingga Teng San Sian Sum mendengar perbuatannya dan ini pasti menimbulkan hal yang kurang mengembirakan. Sebab itulah Bue Simmoli memilih jalan lain, yaitu akan mencari korbannya di dalam perkampungan Yuanqi. Setelah meninggalkan perkemahan cukup jauh, barulah Bue Simmoli mempergunakan ginkangnya untuk berlari dengan cepat menghilang dalam kegelapan, pergi memasuki perkampungan Yuanqi. Hawa malam cukup dingin, tapi di depan warung. Arak, Hian, Lou semuanya masih tampak berkumpul beberapa orang. Mereka adalah pemuda-pemuda kampung itu yang senang sekali menghabisi waktu-waktu di malam hari dengan mengobrol, sambil menghangati tubuh mereka dengan arak. Memang warung arak Hian, Lou ini buka sampai larut malam, mendekati Fajar barulah ditutup. Di antara para pemuda itu, yang jumlahnya enam orang, terdapat Sunan Su, seorang pemuda yang pandai sekali bercerita. Walaupun usianya baru 23 tahun, tapi orang muda ini selalu bercerita menarik dan membuat para pendengarnya tertarik. Tidak mengherankan kalau kawan-kawannya seringkali minta padanya untuk bercerita, mereka mentraktir pemuda itu minum arak. Semakin larut malam, semakin banyak arak yang diminumnya dan membuat dia mulai mabuk, cerita Sunan Su semakin menarik juga. Sebetulnya, bercerita Sunan Su pada malam itu. Tidaklah terlalu menakutkan sekali, jika saja Tang mau melihat kenyataan bahwa hantu yang muncul di depannya adalah wanita cantik jelita, dia pasti bisa menghadapinya lebih tenang. Namun, Tang seperti orang-orang lainnya, sudah terpengaruh sejak kecil pada cerita-cerita hantu yang menakutkan, sehingga begitu hantu itu memperlihatkan diri, dia sudah gemetar ketakutan, bahkan kemudian pingsan. Kawan-kawannya tertawa. Memang yang biasa diceritakan Sunan Su umumnya cerita-cerita tentang hantu yang menyeramkan tapi sangat menarik hati. Sulaoko, jika kebetulan kau yang berhadapan dengan hantu yang cantik itu, apakah kau juga akan ketakutan terkencing-kencing dan pingsan seperti yang dialami oleh Tang Tanya salah seorang kawannya yang memiliki potongan tubuh kurus jangkung seperti orang berpenyakit paru-paru. Sunan Su tersenyum dan menggeleng. Mengapa harus takut? Bukankah tadi sudah ku katakan, seharusnya Tang tidak perlu takut, karena yang muncul di hadapannya bukanlah hantu yang menakutkan, dengan muka yang bengis atau bertaring, justru yang muncul di depannya adalah hantu cantik jelita, yang menarik hati, mempunyai potongan tubuh sangat menggiurkan. Mengapa harus takut? Bukankah dengan hantu itu Tang bisa bersenang-senang? Biarpun hantu tapi toh dia sangat cantik dan kita tidak rugi apa-apa bermesraan dengannya, bahkan kita seharusnya merasa beruntung, karena jarang sekali manusia bisa mendapat kesempatan untuk bermesra-mesra dengan hantu cantik. Kawan-kawannya tertawa. Memang mereka senang sekali mendengar cerita Sunan Su, yang acap kali sangat menarik hati, tegang, tapi juga menyenangkan untuk mengisi waktu-waktu ruang mereka di malam hari yang dingin ini. Tapi Sui Aoko, bagaimana kalau waktu kalian bermesra-mesraan dan hantu itu memperlihatkan wujudnya yang asli, dengan dada berlobang dan menyiarkan bau busuk, atau dengan muka bertaring? Menakutkan, bisa juga dalam bentuk tengkorak yang menakutkan. Inah, aku takut, biarpun dibayar seratus tel perak untuk bermesraan dengan hantu bagaimana cantiknya dia, tetap saja aku tidak berani bilang salah seorang kawannya yang lain yang memiliki bentuk kepala agak gekpeng, sehingga dagunya turun ke bawah panjang sekali, tidak normal seperti dagu-dagu lainnya yang wajar. Suhansu mengangkat cawan araknya, tenang sekali sikapnya, kemudian setelah menakuk arak di dalam cawannya, baru dia menyahuti, APUY kau keliru jangankan memperlihatkan bentuknya atau wujudnya yang menyeramkan sedangkan yang sudah diperlihatkan begitu cantik jelita, bagaimana mungkin hantu itu bisa memperlihatkan wujud yang lain dan menakutkan. Jika pertama kalinya ia muncul dan sudah memperlihatkan wujudnya yang cantik jelita montok menarik hati tapi tak mungkin wujudnya bisa berubah, paling tidak dia hanya menghilang. Akaha, kau ini ada-ada saja, APUY, jika memang dibayar mengapa harus takut? Tidak dibayar saja aku mau, apalagi bertaruh dan dibayar 100 cil perak. Kalau memang terjadi hal seperti itu, biarlah nanti uang yang 100 cil itu ku pergunakan seluruhnya untuk mentraktir kalian minum arak sampai sinting. Mendengar perkataan Sunan Su seperti itu, kawannya tertawa ramai. Sedangkan kakek Siai Bungkuk, pemilik warung arak, tengah duduk melenggut di sudut ruangan di atas kursi yang sudah tidak bagus lagi karena sudah hampir rusak, jadi terbangun dari tidurnya, dengan meti masih menguntuk dia menoleh keluar karena suara tertawa para pemuda yang berkumpul di ruang depan warung araknya itu telah mengejutkannya. Kemudian tak acuh dia menunduk lagi, melenggut pula, ingin meneruskan tidurnya. Ayo cerita lagi, Sulawoko, bagaimana dengan Tang yang tolol itu? Setelah dia pingsan, apa yang dilakukan hantu cantik itu padanya tanya salah seorang kawannya. Hantu cantik itu berusaha menyadarkan Tang, tapi Tang benar-benar manusia pengecut. Begitu dia siuman dari pingsannya dan melihat hantu cantik masih tetap berada di depannya, dia jadi kelojotan ketakutan setengah mati, lalu pingsan lagi. Kawan-kawan Sunan Su tertawa terpingkal-pingkal lagi. Benar-benar pengecut Tang seperti anak kecil saja gumam APUY. Husiasya dia jadi laki-laki kalau memang pengecut seperti itu gumam pemuda yang tubuhnya kurus seperti menderita sakit paru-paru. Benar, mengangguk Sunan Su, sudah kubilang tadi, seharusnya dia tidak perlu ketakutan hebat seperti itu. Dia pingsan jika memang hantu itu mau mencekiknya atau akan dicekiknya juga. Mengapa harus pingsan? Apakah dengan pingsan, hantu itu akan pergi? Tentu tidak. Karenanya, benar-benar tolol si Tang, seharusnya dia lebih tenang dan tabah, jika memang di atabah tak ada hantu yang menang dari manusia. Sunan Su mengambil cawan araknya dan meneguknya lagi, tapi waktu Sunan Su hendak menaruh cawan araknya dan siap meneruskan ceritanya, mendadak APUY jadi pucat, tangannya dingin sekali mencekal tangan Sunan Su, tubuhnya gemetar dan suaranya tergetar. Su Laoko. Su Laoko, coba kau lihat ke situ dia mengawasi keluar warung arak. Sunan Su dan yang lainnya jadi heran, mereka menoleh ke arah yang diawasi APUY. Muka mereka semuanya seketika berubah jadi pucat dan jantung mereka berdegup jauh lebih cepat. Sunan Su sendiri hampir tak mempercayai matanya. Terpisah cukup jauh dari ruang depan warung arak, di bawah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan depan warung arak tersebut, berdiri sesosok tubuh dengan pakaian serba putih bersih. Yang mengejutkan justru orang itu adalah wanita yang sangat cantik. Biarpun terpisah cukup jauh, mereka bisa melihat jelas wanita cantik itu beri diri tenang-tenang di bawah pohon sambil tersenyum manis sekali. Hantu cantik suara APUY semakin gemetar. Penang Sunan Su berusaha menenangkan teman-temannya, karena yang lainnya pun sudah gemetar ketakutan. Tabah, kita harus tabah. Dia pasti tentu di malam selarut ini mana mungkin ada wanita yang keluyuran di jalan, apalagi seorang wanita cantik jelita seperti dia gumam orang yang bertubuh kurus seperti sakit paru-paru. Suaranya gemetar, mukanya pucat, jelas dia ketakutan sekali. Apalagi pula dia wanita asing, bukan penduduk kampung kita, gumam tiga orang lainnya, suaranya gemetar keras sampai giginya bercatrukan menahan perasaan ngeri dan takut. Dia, dia pasti hantu matanya juga mengawasi kepada wanita di bawah pohon itu, seperti juga biji matanya mau meloncat keluar dari rongga matanya. Sunin Su juga ketakutan, tapi dia berusaha menahan rasa takutnya agar tetap tenang, karena selama ini di depan kawan-kawannya dia bersikap seakan-akan dirinya pemberani dan tak akan gentar terhadap hantu. Tenang, kita tunggu saja, kita lihat apa yang akan dilakukan hantu itu. Tanda seru katanya sambil cepat. Cepat mengambil cawan araknya dan meneguknya, karena lehernya dirasakan telah kering. Sia Bungkuk, pemilik warung arak tersebut, terbangun dari tidurnya. Dengan metu yang masih mengantuk dia mengawasi ke arah wanita cantik itu berada. Hatinya jadi berdebar ketakutan, apalagi mendengar kata-kata para pemuda itu bahwa wanita yang berada di luar warungnya itu adalah hantu cantik. Biarpun usia Sia Bungkuk sudah tua, namun dia seorang pengecut, sekujur tubuhnya jadi menggigil keras, bajunya sudah basah sebab dari sekujur tubuhnya mengalir keringat dingin, mukanya pucat pias, dia sampai menggigil sambil terkencing-kencing, kemudian dengan memaksakan diri dan lutut gemetar keras serta lemas tak bertenaga, setengah merangkak dia pergi ke kolong meja dagangannya, untuk bersembunyi di situ. Cuma saja, giginya bercatrukan keras, sehingga tetap terdengar suara bercatrukan giginya tersebut. Wanita cantik yang tadi berdiri di bawah pohon yang tumbuh di tepi jalan di depan warung arak, sekarang telah melangkah menghampiri warung arak tersebut dengan langkah kaki yang sangat ringan, sikapnya tenang sekali, mukanya luar biasa cantiknya. Sekarang para pemuda itu semakin yakin bahwa wanita ini adalah hantu cantik, karena tak mungkin. Ada wanita secantik itu. Bibirnya yang tersenyum manis sebetulnya sangat menarik hati, tapi sekarang di mata para orang muda itu malah merupakan senyum yang sangat menakutkan, mengerikan sekali, membuat tubuh mereka semakin menggigil keras dengan semakin mendekatnya wanita cantik itu dengan mereka. Tapi, hidung mereka kembang kempis coba mengendus-endus mencium sesuatu, tak ada bau busuk, tak ada harum semerbak, sebab setiap cerita hantu yang mereka dengar, jika hantu yang muncul pasti menimbulkan hawa yang bau busuk atau sebaliknya harum semerbak. Tetapi setelah wanita cantik itu berada semakin dekat dengan mereka, mendadak hati mereka seperti mau copot, terbawa oleh silian angin tercium harum semerbak yang memabukan kepala, jantung mereka seperti mau berhenti berdenyut, semangat mereka serasa terbang meninggalkan raga semuanya diliputi ketegangan, tubuh mereka mengigil keras dan kalau mereka tidak malu tentu masing-masing akan berusaha lari meninggalkan warung arak ini. Cuma sayangnya, tenaga mereka seperti lenyap dan kedua lutut mereka seperti tidak menuruti kata hakti lagi, lemas tidak bisa lari atau digerakan, sehingga mereka duduk saja di tempat masing-masing dengan perasaan takut yang semakin hebat menyerang mereka. Wanita cantik itu mengawasi mereka sambil tersenyum manis. Kemudian waktu bicara, suaranya sangat merdu sekali. Sungguh cerita yang menarik tentang hantu cantik itu, Maukah kau bercerita lagi dan membiarkan aku ikut mendengarkan ceritamu kata-kata itu ditujukan kepada Sunan Su? Matilah kau bisik APUY dengan suara perlahan sekali di samping Sunan Su dengan suara gemetar dia pasti hantu cantik yang kau ceritakan tadi telah mengganggu sitang, dia tentu tak senang dan marah. Sunan Su menelan ludah, tenggorokannya terasa kering sekali sebetulnya dia pun merasa takut, tapi dia malu jika kawan-kawannya mengetahui dia merasa takut. Akhirnya dengan memaksakan diri dia menoleh dan tersenyum kepada wanita itu. Siapakah Kounio, mengapa malam selarut ini masih berada di luar rumah? Apakah Kounio tidak khawatir nanti didanggu orang jahat suara Sunan su gemetar dan serak, tapi dia berhasil menindih sebagian rasa takutnya karena malu kalau dia memperlihatkan perasaan takutnya di depan teman-temannya. Aku memang sangat takut diganggu orang jahat, menyahuti wanita cantik itu. Kedatanganku ke kampung Yuan Chi ini untuk menjenguk sana. Famili ku yang tinggal di sini, tapi aku tiba terlambat sudah selarut maya mini, beruntung tak ada penjahat yang mengganggu ku. Hati Sunan su jadi lebih tenang waktu mendengar jawaban wanita cantik ini, dia melirik kepada teman-temannya, kemudian kembali mengawasi wanita cantik ini. Di dalam hati dia berpikir, tak mungkin dia hantu, mungkin benar keterangannya itu bahwa dia kemalaman tiba di kampung ini, dia bermaksud menengoki sanak familinya. Kalau kami boleh tahu, siapakah sanak famili Kounio yang tinggal di sini? Tanya Sunan su, suaranya tidak gemetar seperti tadi, malah matanya kini sempat menikmati seraut wajah yang benar-benar cantik, sulit bertemu dengan wanita secantik ini di dunia. Nanti akan ku beritahukan. Tapi sekarang aku tertarik untuk mendengar cerita tentang hantu tadi menyahuti wanita itu. Lagi pula, kalau aku datang ke rumah sanak familiku itu di malam selarut ini tentu kurang pantas, akan mengejutkan mereka. Boleh aku duduk bersama kalian? Sunan su bimbang sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Silahkan katanya. Wanita itu duduk di kursi yang kosong, dan APUY bersama kawan-kawannya kembang kempis. Hidungnya, karena mereka mencium harum semerbak berasal dari tubuh wanita cantik ini. Sedangkan Sunan su kini semakin tenang, karena dia sudah memperhatikan muka dan keadaan tubuh wanita cantik itu tak ada tanda-tandanya dia sebagai hantu. Ceritaku sudah habis, kalau memang Kounio mau, besok boleh ku ceritakan tentang hantu. Sekarang sudah larut malam lebih baik Nona pergi ke rumah sanak familimu itu, mereka tentu tak gusar atas kedatanganmu, bahkan mereka akan membenarkan tindakan Nona, sebab di malam selarut ini berkeliaran seorang diri, sungguh tidak pantas untuk seorang wanita, apalagi secantik Kounio. Wanita itu tersenyum, tahu-tahu tangannya diulurkan menggenggam tangan Sunan su yang ada di atas meja, membuat semangat Sunan su seperti mau terbang dari tubuhnya karena kaget. Dia mau menarik tangannya dari cekatan tangan wanita cantik itu, tapi tidak bisa, karena cekalannya kuat. Juga jari-jari tangan halus itu sudah mengusap dengan lembut, sehingga hati Sunan su tergoncang oleh berbagai perasaan. Merasakan ucapan jari-jari tangan wanita ini, yang demikian halus Sunan su semakin yakin bahwa wanita cantik ini bukanlah hantu, sebab hantu tak bisa memegang seperti itu, juga tak mungkin berani memperlihatkan diri di tempat yang ramai seperti saat itu, di mana Sunan su berkumpul dengan beberapa orang temannya, juga di bawah terangnya api pelita. Dia jadi diam saja pada akhirnya, membiarkan tangannya dipegang wanita cantik itu. Kau sangat baik hati, terima kasih atas perhatianmu, kata wanita itu, aku sangat berterima kasih benar kepadamu dan tak akan melupakan budimu. Maukah kau mengantarkan aku ke rumah sanak familiku? Tidak jauh, letaknya berada di tengah-tengah perkampungan ini. Sunan su mengeluh. Dia memang sudah tidak setakut seperti tadi, tapi untuk mengantar wanita cantik ini tentu saja dia jadi pikir dua kali. Betapa tidak, bagaimana kalau nanti ternyata wanita cantik ini adalah hantu yang menakutkan? Bagaimana tanya wanita itu? Aku Liok Binlan tentu tak akan melupakan budi kebaikanmu. Betapa indah dan enak didengar nama wanita ini, Liok Binlan. Apakah hantu bisa mempunyai nama sebagus ini? Hantu biasanya akan mengganggu orang jika korbannya sedang sendirian. Tidak seperti sekarang, di tengah teman-temannya dia muncul, maka Liok Binlan pasti bukan hantu. Tapi untuk pergi mengantarkan sendirian, Sunan su masih ragu-ragu, maka akhirnya dia bilang, baik, kami akan mengantarkan kau ke rumah sanak familimu, aku dengan beberapa orang kawanku akan mengantarkan kau ke sana. Setelah berkata begitu, Sunan su membusungkan dadanya, lenyak perasaan takutnya, dia bilang kepada kawan-kawannya. Sahabat, mari kita pergi mengantarkan nona Liok ke rumah sanak familinya. Tapi APUY dan pemuda lainnya menggeleng, mereka tetap takut dan tak mau terlibat dalam urusan ini. Mereka tetap khawatir kalau-kalau wanita cantik ini hantu. Ayolah, tidakkah kalian kasihan pada nona Liok jika dia pergi sendirian ke rumah sanak familinya, sedangkan malam sudah demikian larut memujuk Sunan su jengkel melihat semua kawannya menggeleng saja tak mau ikut. Ya, aku takut, tolonglah antarkan aku, mohon Liok bilian sambil memperlihatkan sikap memelas dan minta dikasihani. Pergilah kau antarkan, Sulawoko, nanti selesai mengantarkan, kau kembali kemari, kami akan mentraktir kau lima kati arak kata APUY. Ya, pergilah kau antarkan Sulawoko, ku kira memang tepat kau yang mengantarkannya. Menganjurkan pemuda yang kurus berdada tipis seperti mendetak, berita sakit paru-paru. Sunan su sebetulnya tadi sudah setengah mabuk, karena sudah banyak sekali arak yang diminum. Tapi tadi ketika wanita cantik ini muncul, karena rasa kagetnya yang tak terhingga, membuat mabuknya lemyap. Dia mendongkol mendengar kata-kata teman duanya, yang jelas-jelas mengejeknya, disindirnya, agar dia membuktikan keberaniannya, sebab selama ini Sunan su memang mengaku tak akan takut pada hantu yang bagaimanapun juga. Dia jadi salah tingkah. Namun karena tak mau menjadi malu di depan teman-temannya, juga memang dia yakin wanita ini adalah manusia bukan hantu, dia memberanikan diri, baiklah mari kau unio kuantarkankah sambil bilang begitu dia bangkit berdiri. Kalian jangan kemana-mana ya, aku akan segera kembali. Kawan-kawannya cuma mengangguk saja, sedangkan Liu Bilan sudah bangkit dan melangkah dengan langkahnya yang membuat semua teman-teman Sunan su, termasuk APUY, jadi memandang kepergian gadis itu berdua Sunan su dengan menelan air ludah. Kalau memang wanita itu bukan hantu, beruntunglah nasib Sunan su, menggumam APUY waktu kedua orang itu sudah lenyap dalam kegelapan. Kalau aku tak mau mempertaruhkan diri seperti itu, aku yakin wanita itu pasti hantu cantik seperti yang tadi diceritakan Sunan su, tak mungkin tidak wanita itu pasti hantu. Aku yakin hal ini, mana mungkin seorang wanita secantik itu bisa keluyuran di tengah malam, seorang diri lagi menggumam katanya. Demikianlah, mereka jadi membicarakan tentang wanita itu yang kecantikannya luar biasa, tapi juga mereka merasa takut dan ngeri kalau ingat bahwa kemungkinan wanita cantik itu adalah hantu. Kini marilah kita melihat Sunan su dan Liu Bilan. Tentu Anda sudah dapat menerkah siapa adanya wanita sangat cantik. Jelita yang bernama Liu Bilan itu, bukan. Benar dia tak lain dari B.E. Simoli Liu Bilan. Hatinya gerang dapat memancing Sunan su, tampaknya pemuda ini masih muda dan juga bertubuh tegap gagah, walaupun sekali melihat saja B.E. Simoli tahu bahwa orang muda ini sedikit pun tidak mengerti ilmu kungfu. Namun hal itu tak menjadi persoalan lagi, sebab yang terpenting buat B.E. Simoli bagaimana mengisi kesetiannya, yang sudah berhari-hari dalam kegersangan. Di mana rumah sanak familimu tanya Sunan su sambil melirik mengawasi B.E. Simoli yang cantik jelita ini, yang sejak tadi berdiam diri saja. Masih jauhkah? Aku sendiri tidak begitu jelas letak rumahnya dia hanya memberitahukan padaku bahwa rumahnya berada di tengah-tengah kampung, kalau ku tanyakan pada penduduk tentu akan banyak yang kenal akan keluarga itu. Alis Sunan su mengkerut, sulit mencari rumah seseorang tanpa mengetahui alamatnya yang tepat. Tanyanya kemudian, siapa nama sanak familimu itu? Dia si yang bernama Chie Siong, menjelaskan B.E. Simoli senaknya. Dia mempunyai dua orang anak yang kini mungkin berusia lima dan enam tahun. Istrinya bernama Hiao Kin Yang. Aku tak pernah dengar nama itu di kampung ini, menggumam Sunan su apakah kau tak keliru rumahnya ada di kampung ini? B.E. Simoli sengaja memperlihatkan perasaan bingung, dia bilang, justru inilah yang membingungkan mencari orang di malam hari, kalau besok pagi tentu aku bisa bertanya-tanya kepada penduduk kampung ini dan mereka bisa memberitahukan di mana rumah pamanku itu. Kalau begitu sudahlah, kita kembali saja ke kedai arak dulu, kau tunggu sampai pagi hari baru mencari rumah familimu itu menyarankan Sunan su. B.E. Simoli sengaja memperlihatkan sikap bimbang, sampai akhirnya dia mengangguk. Baiklah, memang sejak semula sudah kurasakan kurang sopan datang ke rumah orang di malam selarut ini. Biarlah aku menunggu Seng Fajar di kedai arak itu bersama kau dan teman-teman. Girang bukan main hati Sunan su, karena segera dia menduga dengan penuh keyakinan bahwa wanita cantik ini benar-benar seorang manusia, bukan hantu seperti yang dikhawatirkannya. Karena wanita cantik ini lebih senang menunggu di kedai arak, bukan mengajaknya ke tempat sepi. Mari kita kembali ke kedai arak ajak Sunan su. Tak sabar, hatinya semakin besar dan tenang, sekarang dia sudah tidak curiga bahwa Liokbilan hantu yang bisa mencelakainya. Baik, tapi aku tadi meninggalkan pauhoku di pintu perkampungan, aku hendak mengambilnya dulu kata Liokbilan. Kaget hati Sunan su, dia memandang curiga lagi pada Liokbilan, dia benar-benar bimbang. B.E. Simmoli rupanya mengetahui hal ini, sengaja dia bilang, biar aku yang pergi mengambilnya sendiri, kau boleh kembali ke kedai arak, nanti aku menyusul ke sana. Mendengar perkataan Liokbilan seperti itu, kesangsian Sunan su semakin besar. Dia bukan sanksi bahwa wanita ini hantu, tapi khawatir wanita ini nanti tak kembali lagi ke kedai arak, melainkan pergi entah kemana. Apakah kau tidak khawatir diganggu orang jahat jika pergi mengambil paulokmu seorang diri? Biar kuantarkan bilang Sunan su. B.E. Simmoli cuma mengangguk. Dia sudah melangkah menuju ke pintu perkampungan tersebut, diikuti oleh Sunan su, yang jadi bawel dan cerewet sekali bertanya ini dan itu tentang keluarga gadis yang cantik ini. B.E. Simmoli memberikan keterangan bohong senaknya, dia menceritakan bahwa ayahnya seorang hartawan, tapi dia hendak dikawinkan dengan seorang pemuda yang tak dicintainya, maka dia melarikan diri. Karena tak tahu mau pergi kemana, maka tujuannya akhirnya pada familinya di kampung ini untuk menumpang sementara waktu. Tetapi ketika sampai di luar pintu perkampungan, B.E. Simmoli tidak berhenti melangkah. Tak ada barang di gerbang pintu kampung tersebut. Sunan. Su mulai curiga ketika melihat wanita yang mengaku bernama Liokbilan ini masih terus berjalan. Dia mulai ingat lagi akan dugaan-dugaan teman-temannya, APUY dan lain-lainnya, bahwa wanita cantik ini adalah hantu. Dia jadi takut dan tubuhnya mulai menggigil dengan jantung berdegup keras. Keadaan di situ gelap dan sepi sekali tidak ada seorang manusia pun juga. Di, di, di mana kau taruh paulokmu tanya Sunan Su akhirnya, terpaksa, dengan suara gemetar, karena B.E. Simmoli masuk terus juga melangkah meninggalkan perkampungan tersebut. Tidak jauh lagi, di sana, menunjuk B.E. Simmoli sambil tertawa melirik manis sekali pada Sunan Su. Entah mengapa Sunan Su sekali ini melihat senyum B.E. Simmoli tanpa tertarik sedikit pun juga, bahkan tubuhnya menggigil, rasa takutnya semakin besar. Dia mendadak berhenti melangkah, bahkan kalau bisa memutar tubuhnya untuk lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan perempuan ini karena dia segera mulai menduga-duga lagi bahwa Liokbilan ini adalah hantu bukankah? Liokbilan tengah memancingnya untuk pergi ke tempat sepi dan gelap. Tapi sayang kedua kakinya jadi lemas tak berbertenaga karena rasa takutnya, dia berdiri dengan lutut menggigil. Liokbilan tertawa, menghampiri dan memegang tangan Sunan Su, memijat jalan darah kuai hiat, lemaslah benar-benar seluruh tubuh Sunan Su, sedikit pun tidak bertenaga, sehingga waktu tangannya ditarik dia terseret mengikuti Liokbilan tanpa ada perlawanan sedikit pun, hanya menurut saja, meninggalkan perkampungan Yuan Chi semakin jauh. Keringat dingin membanjiri tubuh Sunan Su, dia ketakutan setengah mati. Di luar keinginannya, dia mengikuti saja diseret oleh wanita cantik tersebut, benar-benar tidak berdaya untuk memberikan perlawanan. Untuk memberontak saja dia tidak sanggup, bahkan tenaganya semua seperti telah lenyap sehingga sedikit pun dia tidak bisa menggerakkan tangannya yang dicekal oleh wanita cantik ini. Yang membuat dia tambah ketakutan, Liokbilan telah menyeretnya ke tempat yang gelap dan rimbun oleh pohon-pohon. Liokbilan menyeret Sunan Su seperti terbang karena dia telah mempergunakan ginkangnya yang sangat tinggi, sedikit pun tidak ada kesulitan buat dia menyeret tubuh Sunan Su yang sebetulnya tidak enteng itu. Hal ini malah membuat Sunan Su tambah ketakutan, bayangkan saja di kedua sisi telinganya berkesiuran angin yang kencang, dirinya seperti tergantung di tengah udara ditenteng, diseret dengan cepat sekali, seperti tengah diajak terbang. Tentu saja dia jadi menduga bahwa Liokbilan benar-benar hantu yang bisa terbang. Dugaannya semakin kuat, karena waku itu dia merasakan kakinya tidak menginjak tanah, terseret seperti terbang saja, seperti kapas, yang dibawa lari oleh wanita itu secepat kilat. Pohon-pohon dan barang-barang lainnya yang berkelebat tidak bisa dilihatnya dengan jelas, bahkan kepalanya seketika jadi pusing, dan akhirnya dengan perasaan ngeri sekali dia memejamkan matanya rapat-rapat. Dia ingin menangis saja layaknya untuk merengek agar hantu cantik ini mengampuninya. Tapi tidak ada suara yang meluncur keluar dari mulutnya, cuma bibirnya saja yang gemetaran, karena menahan rasa takut. Liokbilan tak peduli dengan keadaan Sunan Sudia terus, juga berlari ke pohon-pohon yang rimbun, di sana tumbuh pohon-pohon yang tinggi dan batangnya menjulang ke atas dengan daun-daun yang lebat, sehingga di situ gelap sekali, sedikitpun sinar bulan tak bisa menerobos masuk. Di tempat itu Liokbilan baru berhenti berlari, dia melepaskan cekalan pada tangan Sunan Su. Kontan kedua kaki Sunan Su yang memang sudah lemas, tak bisa berdiri karena menggigil gemeteran, telah tertekuk dan dia menjatuhkan dirinya berlutut sambil tidak hentinya memanggut-manggutkan kepalanya. Ampunilah, ampunilah aku jangan. Menggungguku tadi yang kuceritakan kepada teman-temanku adalah, adalah kejadian yang terlalu ku lebih-lebihkan merapat Sunan Su sambil menangis saking ketakutan. Liokbilan berdiri dengan senyumnya yang manis. Dia bertanya tawar, mengampunyi kau. Kenapa? Kau tidak bersalah apa-apa padaku. Berdirilah. Aku, aku telah menceritakan tentang kejadian antara hantu cantik. Sesungguhnya hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Hem, aku bukan hantu cantik, aku manusia. Tanda seru kata Liokbilan tawar. Ayo, berdirilah, aku mau bicara dengan kau. Hati Sunan Su berdebar keras. Dengan kedua kaki masih menggigil karena rasa takut, dia mengangkat kepalanya sambil berdiri mengawasi kepada wanita cantik di depannya. B, benarkah kau, kau manusia biasa? Manusia seperti aku tanyanya dengan suara bimbang. Liokbilan mengangguk. Benar, kau tidak perlu takut, aku manusia yang sama seperti kau. Aku bukan hantu. Apakah kau kira hantu dapat memegang tanganmu seperti tadi? Apakah hantu dapat menginjak tanah dengan kedua kakinya? Nan, kau lihatlah apakah kedua kakiku ini menginjak tanah sambil berkata begitu sengaja. Liokbilan mengangkat sedikit gaunnya, sehingga terlihat kedua kakinya yang memang menapak tanah. Sunan Su mengawasi dengan metu, terbuka lebar-lebar, dia melihat kedua kaki wanita cantik ini memang menginjak tanah. Menurut cerita orang-orang tua, jika hantu tak bisa menginjak tanah, kedua kakinya tak menyentuh bumi, karena tubuhnya melayang-layang. Tapi, wanita cantik ini berdiri dengan kedua kaki menempel di tanah, dia melihat jelas. Jadi, jadi kau manusia biasa dia mencegasi lagi sambil mengawasi dengan sikap masih ragu-ragu. Liokbilan mengangguk. Ya, kau tidak usah takut, aku mengajakmu kemari untuk minta pertolongan kepadamu. Katakanlah, katakanlah pertolongan apa yang bisa kuberikan. Mengantarkan kau ke rumah sanak familimu. Atau aku harus mengantarkan kau pulang. Tanda tanya-tanya Sunan Su dengan suara masih gemetar oleh rasa takut, dia ingin cepat-cepat bisa meninggalkan tempat ini dan kembali di tengah-tengah kawan-kawannya, karena berada di tempat ini, yang gelap dan rimbun oleh pohon, menimbulkan suasana yang mengerikan. Aku sedang kesepian, justru aku hendak minta padamu supaya menemaniku untuk mengurangi kesepianku itu menyahuti Liokbilan. Semangat Sunan Su kembali terbang meninggalkan raganya memang biasanya hantu wanita yang mengganggu korbannya, selalu pura-pura kesepian dan nanti jika korbannya sudah kena di cumbunya ia akan memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya, sangat menakutkan dan mengerikan sekali. Apakah wanita ini benar-benar manusia? Kembali keraguan memenuhi benak Sunan Su. Dia sampai mengawasi wanita cantik di depannya dengan sepasang metu, terbuka lebar-lebar. Berdirilah perintah Liokbilan lagi. Biarpun kedua lututnya masih gemetaran tapi Sunan Su telah berdiri. Dia ketakutan setengah mati. Ampunilah aku, biarkan aku pergi meninggalkan. Tempat ini memohon Sunan Su dengan suara yang tidak begitu jelas, karena suaranya gemetar dan dia menghapus air matanya, saking ketakutan dia tidak malu-malu lagi menangis. Jangan jengeng seperti banci bentak Liokbilan dengan suara nyaring. Aku memilih kau karena semula ku sangkakah seorang laki-laki jantan yang gagah dan pemberani. Tak taunya kau seorang manusia tidak punya guna. Tapi aku sudah terlanjur mengajakmu kemari, maka aku cuma minta kau menghiburku, mengisi kesepianku, jika telah selesai segalanya, kau boleh meninggalkan tempat ini. Dibentak begitu Sunan Su tidak berani ruwa lagi, dia cuma menyu out air matanya dan juga keringat dingin yang memenuhi wajah maupun tubuhnya, dia masih diliputi rasa takut dan ngeri yang tidak kepalang. Keadaan di tempat itu sunyi sepi dan hanya terdengar suara binatang malam penghuni hutan yang memperdengarkan suaranya. Sekarang kau jawablah pertanyaanku kata Liokbilan lagi dengan suara tawar. Tidak boleh satu pertanyaan juga yang kau jawab dengan main-main. Tanda seru. Aku menghendaki setiap jawabanmu dengan jujur, sekali saja kau berbohong, aku tidak akan sungkan-sungkan membunuhmu. Mengerti kau tanda seru. Mi, mengerti ima nyahuti Sunan Su sambil menunduk ketakutan, diam-diam di dalam hati dia. Berdoa pada Tian agar hantu ini tidak mengganggunya. Apakah kau sudah kau intanya Liokbilan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Sunan Su? B, belum. Sudah pernah berhubungan dengan wanita B, belum. Jawab yang jujur bentak Liokbilan nyaring. Tubuh Sunan Su gemetar keras, dia tersentak oleh bentakan itu, saking ketakutan sampai melangkah mundur dua tindak, mukanya pucat pias. Su, sudah sering se-sering. Dengan bunga raya tanda seru. Ya, dengan bunga raya, pelacur. Tidak pernah dengan anak istri keluarga Kaikbaik tanya Liokbilan lagi. B, belum pernah. Jawab yang jujur, atau aku akan menyiksamu mengancam Liokbilan. Sungguh bersumpah apapun aku berani, belum pernah aku mengganggu anak istri orang lain, dengan bunga raya memang sudah sering titik. HMMM, tentukah sudah berpengalaman untuk urusan pria dan wanita, bukan tanya Liokbilan lagi. Tidak, tidak berpengalaman yang berpengalaman urusan wanita adalah temanku si. APUY, dia berpengalaman sekali, karena sudah banyak benar bunga raya yang menjadi langganannya. Dia selalu pergi ke tempat pelesiran, sedikitnya setiap bulan sampai sepuluh kali. HMMM, aku tidak bertanya tentang temanmu itu. Aku bertanya tentang dirimu bentak Liokbilan. Kuncup lagi hati Sunansu, dia sampai merasakan sepasang lututnya lemas tidak bertenaga, tidak ampun lagi dia jatuh duduk dan menangis pula, karena dia tambah ketakutan. Aku-aku telah memberitahukan yang sebenarnya dia bilang di antara isak tangis karena ketakutan, kalau memang kau kesepian, APUY dapat menghiburmu. Aku menginginkan kau yang menghibur mengisi kesepianku, kata Liokbilan sambil tertawa dingin. Dengarlah aku bukan hantu percayalah, aku manusia biasa sepeni kau, yang mempunyai daging, tulang dan juga panca indera yang lengkap seperti kau. Aku menghendaki kau mengisi kesepian hatiku. Tanda seru. Kulihat yang kau takuti adalah hantu, lihatlah, apakah aku mirip hantu. Sunan Su mengawasi bimbang, tubuhnya masih menggigit menahan rasa takut. Kalau memang kau bukan hantu, kata Sunan Su yang kemudian mendapat akal. Baiklah, mari kita kembali ke dalam kampung di sana kita bisa menyewa kamar rumah penginapan aku. Jamin kau pasti terbebaskan dari kesepian, aku. Aku akan berusaha menghiburmu. Liokbilan tertawa dingin, hem, kau hendak membuktikan bahwa aku bukan hantu bukan? Apakah ada hantu yang bisa berbicara tentang hantu? Percayalah aku bukan hantu. Sunan Su mengawasi, dia masih ragu-ragu. Tapi Liokbilan sudah bilang lagi, lihatlah, apakah hantu memiliki bentuk badan sebagus ini. Saat itu Liokbilan telah melepaskan segala sesuatu yang menempel di tubuhnya. Sinar bulan yang memang tak bisa menembus rimbunnya daun-daun pohon, tapi tak menjadi. Persoalan untuk memperlihatkan keindahan tubuh Liokbilan pada Sunan Su. Bahkan tubuh Liokbilan begitu putih mulus bersinar dalam kegelapan tersebut seperti sepotong giyok yang bercahaya terang Sunan Su bisa melihat jelas. Darahnya mendesir, rasa takut dan kagum terhadap tubuh Liokbilan bercampur menjadi satu. Liokbilan sudah melangkah mendekati Sunan Su, sikapnya sekarang tidak galak seperti tadi, malah sangat manja sekali, karena saat itu kedua tangannya sudah melingkari leher Sunan Su. Ayolah, kau harus mengisi kesepianku berbisik Liokbilan. Sebetulnya Sunan Su masih ketakutan tapi keindahan tubuh Liokbilan membuat darahnya mendesir jauh lebih cepat, dia juga akhirnya mulai melupakan rasa takutnya ketika tangan Liokbilan demikian pandainya membuat Sunan Su menjelma jadi laki-laki yang benar-benar sangat jantan. Akhirnya Sunan Su memang benar-benar sudah melupakan semua rasa takutnya, dia juga sudah tidak ingat lagi apakah wanita yang ada dalam pelukannya ini hantu atau memang gadis cantik manusia sama seperti dirinya. Dia telah tenggelam dalam cumbu rayu dengan Liokbilan, napas Sunan Su memburu keras. Seperti juga dia tengah berlari kuat-kuat, begitu panas napasnya. Tapi, mendadak terdengar suara seruan marah Liokbilan. Laki-laki bodoh tidak punya guna disusul juga dengan tubuh Sunan Su terpental keras terbanting di tanah. Rupanya dia tidak berhasil mengisi kesepian Liokbilan. Justru W.E. Simoli membawa Sunan Su demi kepentingan untuk mengisi kesepian jiwa dan hatinya yang dirasakannya belakangan ini sangat gersang sekali. Tapi laki-laki ini justru terlalu mementingkan dirinya sendiri, bukan Liokbilan yang terobati dari rasa kesepiannya, malah Sunan Su yang seperti laki-laki rakus yang telah berusaha mendapatkan semuanya untuk dia. Dan semuanya berlangsung begitu singkat dan cepat, membuat Liokbilan jadi sangat kecewa, maka akhirnya dia mendorong dada Sunan Su, sampai badan laki-laki itu terbang ke tengah udara kemudian terbanting keras di tanah. Sunan Su waktu sangat lemas tak bertenaga, tahu-tahu dadanya didorong begitu kuat, sampai terpental. Waktu terbanting, dia kesakitan sekali, menyebabkan dia berteriak, matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing bukan main. Liokbilan telah meloncat bangun dan mengenakan pakaiannya lagi dengan muka merah. Padam karena mendongkol, karena apa yang diinginkannya tidak juga diperolehnya. Dia menyesal sekali selama ini tak bisa memperoleh pemuda atau orang muda yang benar-benar jantan dan tangguh untuk mengisi kesepian hatinya. Seakan saja dia mendapat orang muda yang bersemangat pada awalnya saja, kemudian seperti balon yang kempis, sebelum dia memperoleh kesempatan melenyapkan kesepian hatinya. Waktu itu Sunan Su sudah merangkak bangun, dia berdiri gemetar ketakutan. Sebetulnya kedua lututnya lemas tidak bertenaga, tapi rasa takutnya menyebabkan dia berhasil berdiri dengan memaksakan diri mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Pakailah kembali bajumu perintah Liokbilan dengan suara yang bengis. Sunan Su mematuhi perintah itu, tangannya gemetar waktu dia memakai kembali bajunya. Kemudian selesai mengikat tali pinggangnya dia berdiri ketakutan dengan kedua tangan diturunkan, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dia yakin bahwa wanita ini manusia, sebab kalau hantu tentu dia tak bisa merabai seluruh tubuh yang begitu padat berisi, juga dengus napasnya begitu hangat. Tapi, sekarang, dia tidak tahu mengapa wanita cantik ini begitu marah kepadanya. Dia jadi tidak mengerti akan sikap wanita ini, yang sebentar hangat sebentar marah, sebentar mesra, sebentar bengis. Kau seharusnya dihukum mati kata Liokbilan tawar. Telah kau kecewakan hatiku, tapi biarlah, aku tidak mau melihat kau mampus di depan mataku setelah berkata begitu, Tanpa bisa diikuti oleh pandangan mati Sunansu tangan kanan Liokbilan telah menyambar menotok beberapa jalan darah Sunansu, Totokan itu telah diperhitungkan, biarpun jatuh di jalan darah yang mematikan, tapi tidak membuat Sunansu jatuh rubuh mati seketika. Dan itu sudah diperhitungkan benar-benar oleh Liokbilan. Sekarang, kata Liokbilan sambil tersenyum bengis setelah menotok beberapa titik jalan darah Sunansu. Kau lihatlah baik-baik setelah berkata begitu Liokbilan mengerahkan sinkangnya, maka dari sekujur tubuhnya mengepul asap putih yang tipis. Kaget setengah mati Sunansu. Hantu teriaknya sambil mundur. Karena memang dia tahu dari cerita-cerita, jika hantu hendak pergi, tentu dengan mudah tubuhnya menghilang setelah dari badannya mengeluarkan gumpalan asap. Dan sekarang wanita cantik ini juga mengeluarkan asap dari sekujur tubuhnya, tentu saja membuat Sunansu jadi ketakutan lagi. Dia mengawasi dengan metel, terbelalak lebar-lebar pada Liokbilan asap yang keluar dari tubuh Husnita ini semakin lama semakin banyak. Asap itu berasal pengarahan sinkang yang benar-benar telah mencapai tingkat sangat tinggi. Sambil tertawa nyaring Liokbilan mempergunakan gingkangnya, tahu-tahu tubuhnya melesat lenyap dari tempatnya. Sunansu memang tengah ketakutan, dia juga tak bisa mengikuti gerakan badan Liokbilan begitu cepat, karena tahu-tahu telah lenyap dari penglihatannya. Dia sampai menggigil keras sekali, karena menyangka hantu di depannya telah menghilang. Setelah tersadar pada keadaannya, dengan diiringi jerit ketakutan Sunansu berlari sekuat tenaganya meninggikan tempat itu, kembali ke warung arak di mana teman-temannya telah menanti. Si Bungkuk, pemilik warung arak itu, juga teman-temannya, jadi kaget tidak terkira karena mendengar jeritan yang panjang penuh rasa ngeri dan ketakutan Sunansu yang dari kejauhan mendesir semakin mendekati. Akhirnya tampak Sunansu berlari seperti terbang saja kerakusan bukan main disertai jeritannya, napasnya memburu keras sekali. Tapi, ketika sampai di dekat warung arak dia berhenti dengan napas memburu, hantu, hantu, hantu itu, dia, dia benar hantu, hantu cantik. Aku, aku telah dipaksa, untuk mengisi keispian hatinya. Kawan-kawannya telah berlari keluar ruangan warung arak, mengelilingi Sunansu unruk mendengar ceritanya tentang hantu cantik itu, wajah mereka pucat, sedangkan Sunansu sendiri demikian pucat mukanya, sehingga seperti kapur tembok, badannya menggigil keras sekali. Di mana hantu itu sekarang tanya APUY, dari mukanya jelas dia merasa ngeri. Dia, dia menghilang berkata sampai di situ napas Sunansu tersendat, lehernya seperti dicekik sesuatu, napasnya jadi putus dan dadanya seperti hendak meledak karena sesak tak terkira, dia berkelojotan dan rubuh terguling di tanah, badannya berguling-guling tanpa mengeluarkan suara tenggorokannya saja yang terdengar bunyi krok. Semua kawan-kawannya kaget dan ketakutan, apa yang telah terjadi pada Sunansu? Mereka merasakan seluruh bulu tengkuk jadi berdiri. Tubuh Sunansu berkelojotan dengan mat mendelik lebar-lebar, tubuh terbuka serta lidah melelet keluar, kedua tangannya memegangi lehernya seperti juga lehernya itu sedang tercekik sesuatu. Kemudian dadanya mengejang kaku diam tak bergerak lagi. Napasnya telah putus, lidahnya terjulur panjang. Sebetulnya Sunansu mati akibat totokan yang dilakukan Liokbilan dengan perhitungan tepat, dia membiarkan Sunansu sempat berlari mencapai warung arak itu. Dia memperhitungkan sangat jitu, karena sekarang Sunansu sudah menggeletak mati dicekik oleh hantu cantik itu, muka mereka pucat pias dan seperti telah berjanji semuanya berlari meninggalkan warung arak tersebut, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan badan menggigil. Tak seorang pun berani menyentuh tubuh Sunansu yang menggelepak di tanah dalam keadaan kejang kaku dengan mati mendelik dan lidah terjulur panjang. Sia Bungkuk juga ketakutan, dengan badan gemetar dia berusaha menutup warung araknya, kemudian melingkar di pembaringan dalam kamarnya dengan tubuh tidak hentinya menggigil keras. Tubuh Sunansu yang sudah kaku dingin tidak berjiwa lagi menggeletak saja di jalan. Sia Bungkuk maupun teman-teman Sunansu tidak berani memeriksa keadaan Sunansu mereka menunggu sampai besok pagi, dengan para penduduk lainnya barulah memeriksa keadaan Sunansu. Mereka semua yakin bahwa Sunansu mati karena menjadi korban hantu cantik, dicekik mati, tapi tak seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya Sunansu mati akibat totokan di beberapa titik jalan darahnya yang telah membuat napasnya tersumbat dan akhirnya membuat dia mati seperti tercekik karena memang dia tidak bisa bernafas lagi. Di peristiwa ini telah menggemparkan penduduk kampung tersebut, seluruh penduduk kampung Yuanqi jadi ketakutan selama beberapa hari berikutnya, mereka takut kalau-kalau hantu cantik itu muncul lagi dan mengganggu mereka.